Halo guys semuanya, kembali lagi bersama kami di Fans Anime. Di video sebelumnya, kami sudah membahas mengenai kisah pemusnahan klan Uchiha. Dan di video kali ini, kami akan membahas mengenai kisah Tenten, yang tentunya tidak akan kalah menarik dari kisah pemusnahan klan Uchiha sebelumnya. Tetapi sebelum masuk ke videonya, bagi kalian yang belum berlaganan di channel kami ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya juga ya guys. Oke guys, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Tenten adalah seorang Kuna Uchiha dari Konohagakure, dan juga anggota dari tim Kai. Meskipun pada awalnya, ingin menjadi seperti Sani legendaris, yaitu adalah Tsunade. Dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kontrol cakra yang diperlukan untuk menjadi ninja medis. Namun dia tidak menyerah untuk menjadi Kuna Uchiha yang kuat. Dia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menyempurnakan persenjataan dan keterampilan Fuenjutsu. Tenten juga digabarkan sebagai orang yang selalu ingin tahu dan juga jeli, dengan impian pribadi untuk menjadi Kuna Uchiha legendaris seperti Tsunade. Hal ini menyebabkan dia menjadi sangat beropini tentang wanita, membela bahwa anak perempuan bisa sama terampilnya dengan anak laki-laki dalam Tejutsu ketika Neji berpikir sebaliknya. Tenten menunjukkan ketidaksukaan akan kelemahan atau terlalu bergantung pada orang lain. Meskipun terkadang dia bisa menjadi sangat emosional, Tenten sebenarnya adalah sosok wanita yang baik hati dan perhatian terhadap orang lain. Ia selalu menghibur teman-temannya ketika mereka mengalami masa sulit, berada di sekitar rekan satu timnya yang terlalu antusias, terutama adalah Mike Guy dan juga Rock Lee. Tenten seringkali merasa jengkel dengan kejenekahan mereka dan berharap mereka akan berperilaku lebih dewasa. Mimpi Sukoyomi tak terbatasnya benar-benar menggabarkan hal ini. Dia lebih santai dan tidak suka harus berpergian selama berhari-hari atau melanjutkan pelatihan ketika dia sudah lelah. Dikarenakan alasan itulah, dia menikmati hari liburnya dari misi. Dia juga sangat menghormati rekan setimnya, yaitu Neji Yuga dan juga sering membantunya berlatih. Tenten yang merupakan pengguna alat ninja, sangat menyukai senjata ninja, sampai-sampai dia mengumpulkan setiap alat ninja dari seluruh dunia sebagai hobi. Selain itu, hobinya berkembang pesat, sehingga dia bahkan membuka toko peralatan ninja yang lengkap. Dia juga tampaknya memiliki daya tarik dengan hal-hal gaib, percaya pada hantu, dan juga sejenisnya. Sejak menjadi murid di akademi, Tenten memiliki cita-cita untuk menjadi kunoichi legendaris seperti Tsunade, salah satu sanin terhebat yang secara terbuka dia bagikan kepada orang lain. Dan setelah lulus, dia ditugaskan ke asuhan Jonin dari Mike Gai, bersama teman sekelasnya, yaitu Rokli dan juga Neji Yuga. Untuk ujian terakhir mereka menjadi Jenin, Gai memaksa calon siswanya untuk pebantahnya, dan melihat komitmen mereka untuk berhasil. Akhirnya ketiganya lulus selama ujian yang diberikan oleh desa. Selama masa percobaan dan kegagalan, ia mulai mencoba meniru Tsunade. Tenten berusaha menjadi ninja medis, membangun kekuatan medisnya, dan juga semacamnya. Sementara setiap usaha yang gagal, tidak merusak harga dirinya. Tenten kemudian menemukan bakatnya untuk pinjutsu, dan dengan demikian, ia mengembangkan gaya bertarungnya yang unik. Menyadari sifatnya sendiri, ia berhenti berusaha untuk menjadi seperti Tsunade. Akan tetapi, ia masih belum menyerah pada mimpinya, menjadi kunoichi legendaris dengan haknya sendiri. Kemudian setelah itu, Tenten dan rekan satu timnya ditawari kesempatan untuk mengikuti ujian Cunin dalam kemungkinan dipromosikan ke peringkat tersebut. Dengan tidak diizinkan untuk berpartisipasi pada tahun sebelumnya, tim Gai mengambil bagian dalam ujian Cunin bersama dengan para murid-muridnya. Selama ujian tertulis, Tenten membantu Lee mengumpulkan jawaban. Menggunakan tali untuk menyesuaikan cermin tersebunyi di langit-langit, Tenten mengizinkan Lee untuk melihat jawaban sesama ninja, dan menyalinnya tanpa ketahuan oleh penjaga. Mereka terlihat lagi selama bagian kedua dari ujian di hutan kematian dengan rekan satu timnya. Tim mereka memutuskan untuk berpisah untuk menemukan tim yang lebih lama, untuk disudutkan dan mengambil gulungan. Dia dan Neji bertemu kembali di tujuan yang ditentukan, akan tetapi menjadi khawatir ketika Lee tidak kembali. Dia dan juga Neji pergi mencari Lee dan tiba-tiba pada waktunya untuk menemukan Lee yang tidak sadarkan diri dikelilingi oleh tim dosu. Tenten terlihat mengambil alih pertempuran untuk menyelamatkan Lee dan kemudian membangunkannya dengan membucangnya dengan keras. Pada tahap ujian Cunin terakhir, Tenten bertarung melawan Temari selama babak penyisian ujian Cunin. Tenten memulai pertandingan dengan melemparkan beberapa senjatanya ke arah Temari sambil menjaga jarak terbaik untuk menyerang dan juga bertahan. Meskipun Temari dengan mudah meledakkan senjata itu dengan kipasnya. Pertarungan ini bagaimanapun membuat Tenten kewalahan melawan Temari. Pertarungan ini didominasi oleh kehebatan Temari meskipun Tenten tetap berusaha untuk mengalahkannya. Namun beberapa serangan belum bisa untuk mengenai Temari. Saat Tenten kehabisan senjata, dia menggunakan senar untuk mengontrol senjata dan melemparkannya sekali lagi ke arah Temari dalam upaya untuk mengejutkannya. Namun Temari dengan cepat menggunakan kipasnya untuk meledakkan Tenten bersama dengan senjatanya dan dia menghantam lantai. Temari pada akhirnya menggunakan kipasnya untuk menjebak Tenten dalam siklon dan mendorongnya ke arah udara. Saat Temari berhasil menguasai pertandingan dan juga Tenten jatuh ke tanah. Temari menyuruh Tenten untuk mendarat di atas kipasnya yang membuatnya pingsan dan menyebut pertandingan ini sangatlah membosankan. Bahkan setelah dia dinyatakan sebagai pemenang pertandingan, Temari melempar Tenten dari kipas anginnya dalam upaya untuk melukai dirinya. Namun pada saat itu, Lee melompat untuk menyelamatkan Tenten sebelum dia menyentuh tanah. Ketika sudah tumbuh dewasa, Tenten sangat ahli dalam menggunakan Fuinjutsu. Metodenya yang biasa adalah dengan menyimpan sejumlah besar senjata ke dalam gulungannya yang nantinya bisa dibuka segelnya untuk memperbar dir lawan-lawannya. Dia juga bisa menempelkan laba peledak ke senjata untuk membuatnya lebih mematikan dan menggunakan tali kawat untuk membandu lintasan senjata dengan lebih baik. Dalam anime, dia bisa menggunakan dua gulungan kecilnya untuk melakukan Twin Rising Dragons, sebuah teknik di mana dia secara manual meluncurkan berbagai senjata secara berurutan. Dia menggunakan gulungan besar yang membawa lebih banyak senjata dan di sisi lain, dia dapat menggunakan gulungan tersebut untuk menghujani banyak senjata ke arah lawan dan mencakup jangkauan yang sangat luas. Tenten telah terbukti menyegel lebih dari sekedar senjata ke dalam gulungannya. Dia bahkan dapat menyimpan benda-benda sebesar kapal atau badan air yang besar ke dalam gulungannya. Hal inilah yang membuat ia secara terus-menerus menekuni keahlian Shinobi dalam bidang senjata dan juga terkadang ia belajar sebagai Shinobi medis seperti Tsunade. Ketika Perang Dunia Shinobi keempat dimulai, ia ditempatkan di divisi pertama bersama Choja Akimichi dan Hiyashi Yuga. Divisi pertama dikirim ke perbatasan Tanah Petir untuk mempertahankan diri dari pasukan Jesu Putih yang berdekat. Di anime, Choja mengatakan pada Tenten untuk tidak khawatir dikarenakan mereka memiliki Shikaku sang ahli strategi terbaik dan memiliki kepercayaan pada rekan-rekannya. Dengan tentara Jesu Putih yang berdekat, Tenten kewalahan dengan jumlah mereka saat dia berdiri di samping Choja dan juga Hiyashi. Setelah serangan awal Darwi terhadap pasukan musuh yang berdekat, Tenten berteriak bahwa dia tidak akan membiarkan musuh lewat. Saat dia melempat ke medan perang dan meluncurkan rentetan senjata yang diisi dengan Kunai dan Suriken ke beberapa lawan yang menyerang. Tenten kemudian terkejut bahwa satu orang bisa melakukan kerusakan besar yang disebabkan oleh Kinkaku yang berubah menjadi Jinchuriki. Tak lama kemudian, Shikamaru, Ino, dan juga Choji datang sebagai bala bantuan. Tenten terlihat membantu aliansi dengan meluncurkan rentetan Kunai dari gulungannya menuju Kinkaku untuk membantu tim Ino Shikachu mengalahkan musuh dengan menjegelnya di alat berharga yaitu adalah Kouaku Nojuhei. Setelah diberitahu oleh Inoichi Yamanaka bahwa Naruto dan juga Killer Bee sedang melawan Madara bertopeng. Tenten dan juga timnya bergegas membantu mereka secepat mungkin menghilangkan ketakutannya dan juga dia mencatat bahwa karena kekasih juga ada di sana semuanya akan baik-baik saja. Kemudian Tenten tiba dengan divisinya yang diumumkan oleh Darui. Dia berdiri di samping sisa pasukan aliansi Shinobi saat mereka bersiap untuk menghadapi ekor sepuluh yang telah bangkit. Setelah menghadapi beberapa serangan dari ekor sepuluh Tenten kemudian mengetahui kematian Neji dan juga muncul bersama Gai dan juga Lee di samping mayat Neji dengan Naruto dan Hinata berkumpul bersama mereka. Tenten sangatlah merasa kehilangan dikarenakan Neji yang telah tewas dan juga ia berjanji untuk menjelamatkan dunia Shinobi apapun yang terjadi. Setelah peperangan telah usai Tenten melakukan rutinitas melepar senjata di pagi hari dan memikirkan hadiah apa yang akan dia berikan pada Naruto dan juga Hinata untuk pernikahan mereka. Dia ingin memberi mereka kunai dari koleksinya namun pada malam hari dia menjadi sangat khawatir bahwa hadiah seperti itu akan menjadi pertanda buruk bahwa dia hanya tertarik pada persenjataan dan tidak menemukan hubungan untuk dirinya sendiri. Dia memiliki sedikit uang dan juga Tenten berpikir untuk menggunakan sedikit yang dia miliki untuk membeli hadiah yang normal kepada Naruto dan juga Hinata. Li datang menemui Tenten saat dia berlatih. Tenten sama sekali tidak mengerti penjelasan Li mengenai pemberian kado namun dia merasa nyaman dengan apa yang dia katakan. Karena hadiah dari Li dia bisa memberikan kunai seperti yang dia rencanakan dan dia tidak perlu khawatir tentang hadiah terburuk untuk Naruto dan juga Hinata. Dia melanjutkan perhatiannya dan juga ia senang bisa terus menjadi dirinya sendiri. Dia kemudian menghadiri pernikahan Naruto dan juga Hinata mengambil foto dirinya bersama dengan mereka dan juga berbahagia bersama.